Halo mas bro selamat malam apa kabarnya kali ini kita akan membuat rakitan barang mundi ya mas bro yang kita siapkan pertama gunting gili-gili dan senar anggap saja ini senar lighter mas bro kita buka dulu senarnya kita ambil sekitar 50 cm ya mas bro untuk sampel saja untuk contoh ini mas bro ambil sekitar 50 cm kita potong kita ambil sekitar 50 cm kita ambil mata pancingnya ini mata pancing alpin mas bro nomor 6 gini besarnya saya itu jarang pakai mata pancing kecil karena ya targetnya ikan-ikan besar lah jadi kalau kita memakai nomor 6 begini kemungkinan lolos itu sangat kecil lah jadi sekali makan langsung oke kita akan mulai merakitnya bagaimana cara saya merakit dan kita saksikan langsung kita masukkan dari bawah karena saya itu kalau membuat rakitan itu sangat mudah dan simple saya paling males yang rumit-rumit kita masukkan dari bawah kita tarik ya kurang lebihnya sekitar 15 cm begini begini kita lewatkan belakangnya kita tekuk ke belakang kita pegang ujungnya ini sebenarnya ini gampang dan simple mas bro langsung saja kita ikat kita lilitkan satu dua tiga empat lima nah lima kali cukup mas bro kita pegang nah lalu kita masukkan yang ini ke lubang ini ini kan ada lubangnya ini kita masukkan ke sini lalu kita tarik begini kita tarik ini yang belakang kita tarik seret sek jadi deh dan hasilnya cukup lumayan bagus ini nih gak mau merosot gak mau mas bro ini kalau putus mau sudah gak kuat tapi kalau untuk merosot gak mau dia hasilnya cukup lumayan bagus mas bro rapi terus kita potong kita bakar nah ini sudah gak lepas ini mas bro nah begini jadi posisinya ini bagus sekali posisinya bisa vertikal dia ada pun memakai umpan hidup atau udang hidup dia akan mudah leluasa di pergerakan nah kurang lebih panjangnya empat puluh sampai lima puluh senti lah tergantung sesuka hatinya ya saya rasa kalau umpan hidup itu bagus yang lima puluh senti karena dia pergerakannya lalu luasa kita pasang kiling-kilingnya kita teguk terserah mau berapa senti kita teguk kita kasih masuk jangan dilihat jarinya mas bro jarinya orang tani itu sangat jelek sekali nah kasih masuk kita teguk ke atas sebenarnya sama dengan yang di bawah kita ikat begini satu dua tiga empat lima nah terus ujungnya ini kasih masuk disini kita tarik yang di belakang ini nah apa tuh kita tarik yang belakang jadi nih ini dia tidak akan putus ini karena lidernya ini jelek mas bro ini sebenarnya bukan lidernya ini senar biasa makanya dia tidak kaku dia tidak akan lepas merosot atau apa yang ada begini kalau sudah tidak kuat putus biasa kan orang banyak putus digili-gili atau lepas biasa cara mengikatnya kurang baik dan benar kalau begini ini sudah ini semakin ditarik dia semakin menggigit kalau begini kita kotong jadi nah diatasnya pe kalau saya timahnya diatas sini pe baru timah kalau umpan hidup kan misalkan timah disini dia bisa gerak leluasa ini sangat kuat mas bro ini ini tidak mungkin mau lepas ini ingin yang ada ini putus karena semakin ditarik dia semakin menggigit semakin kencang nah ini mata pancingnya alpin mas bro kalau obama dia satu kali dipakai di muara atau di air payau dia langsung karatan mas bro kalau ini tidak biar satu bulan dipakai kita ini tidak langsung karatan tapi kalau di air laut yang biru kemungkinan besar kadar garamnya lebih tinggi ya karatan tapi kalau hanya di sekedar di kali atau di muara itu tidak langsung karatan mas bro makanya saya memilih patah pancing alpin ini nomor 6 oke sekian dulu dari saya mas bro salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati